Elamas akhirnya mengaktifkan Stadlit Starlink di Ukraina. Walau perang terus berlanjut, tindakan ini diperlukan untuk menyokong layanan internet di negara tersebut. Jaringan internet di Ukraina telah terganggu akibat invasi Rusia. Kabar baik tersebut, Elon Musk sampaikan via Twitter. Saat menjawab ciutan wakil PM dan Menteri Transformasi Digital Ukraina, Mikhailo Fedorov. Rusia mencoba menduduki Ukraina, sementara roket Anda berhasil mendarat di luar angkasa. Roket Rusia menyerang warga sipil Ukraina. Kami meminta Anda untuk menyediakan stasiun Stadlit ke Ukraina. Layanan Starlink sekarang aktif di Ukraina. Lebih banyak terminal dalam perjalanan, kata Elon Musk di Twitter. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!